Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya di channel Dewisri Agrocilacap ya kali ini niatnya nyemprot ulat sama perangsang buah untuk tanaman jambucitra saya ini tapi ternyata di tanaman jambucitra aja kok banyak ini apa, walang sangitnya ini teman-teman buahnya buat ini ya ini bisa dilihatkan ini walang sangit ngapain di tanaman jambucitra gitu loh nah ini ya padahal dari rumah itu tadi bawahnya cuma sidatan XR terus gorila pupuk perangsang buah itu sampel sama kobes paklobutasol jadi paklobutasol itu untuk menghentikan pertumbuhan vegetatif ya menghambat pertumbuhan vegetatif gitu loh jadi kalau tanaman disemprot paklobutasol itu penyerapan unsur nitrogennya jadi tidak maksimal akhirnya kan apa cn rasio apa-apa gitu terus akhirnya tanaman jadi mengeluarkan bunga kayak gitu lah ya mungkin kurang lebih seperti itu tapi kalau disemprot paklobutasol memang jadi tanaman jadi kerdil tidak subur lagi terus jadi berbunga atau berbuah tapi efeknya kalau terlalu sering menggunakan paklobutasol tanaman bisa mati ini kan tanaman jambu saya ini sangat subur sekali jadi tidak takut menggunakan paklobutasol karena ini termasuk terlalu subur jadi tidak berbunga ya kita racik dulu ya teman-teman kita meracik ini sidatan XR nya ini kemasan lama ini masih ada tiga gambar disini kalau yang baru ini kan cuma dua ini kemasan lama jadi saya kalau yang kemasan lama biasanya kan pada tidak mau ini udah lama kayak gitu jadi saya pakai sendiri ternyata ya sama aja masih ampuh nah ini gobes paklobutasol CPT untuk yang menghambat pertumbuhan vegetatifnya ini gorila puster buah untuk umbi dan buah kayak gitu ini sampel belum belum saya jual di toko saya kita kita racik ini pakai air biasa ya air apa tamanan ya kita yang dimana kita yang Oh ya ini ngumpruk ini karena bekas Buat nyemprot sidatan juga kemarin Jadi kalau sidatan itu ngumpruk banget Kayak ada berkatnya kayak gitu loh Jadi kalau pakai sidatan tidak perlu berkat lagi Karena sudah cukup ngumpruk Ini gopesnya satu tutup saja Aduk-aduk Ya ini kan SC Jadi kita dahulukan supaya lebih larut dulu Ini SL setelahnya Nanti kalau ada SC setelah ini lagi Jadi kalau pertama kayak gini Terus langsung keduanya baru SC atau WP Itu kan larutnya lebih lama Sidatan saya pakai dua tutup teman-teman Kalau untuk tanki sprayer Tanki ya sprayer ya Untuk sprayer 16 liter saya pakai dua tutup Ini kalau untuk ulat bagus Tapi kalau tadi kan ada walang sangitnya itu Belum kita lihat ya Hasilnya seperti apa Kalau untuk walang sangit Gorilla Gorilla bentuknya seperti ini teman-teman Ini komposisinya Kalium pospat sama nitrogennya dikit Nitrogennya cuma 5% 3 sendok saja Ini kalau bentuknya mirip bioturpo Di tempat saya ada bioturpo Di toko online saya Di toko online saya Di toko online saya terus daripada tidak rata atau menyumbat di sepuyar lebih baik mengaduknya lumayan lama kan teman-teman tanki kedua eh ember kedua nah ini sudah ketambahan sidatan XR lagi jadi tambah memeruk lagi di sisi lain kalau ngumpruk kayak gini ini bagus daya rekatnya bagus di hama atau di daun ya di tanaman tapi sisi lainnya kayak gini kalau masukin airnya itu males nggak kelar-kelar kalau langsung banyak itu nanti tumpah-tumpah busanya ya 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 ini manfaat ember bisa untuk menaikan ini dulu biar tidak terlalu berat karena mengangkatnya langsung dari tanah jadi parut di ember dulu ini lebih ringan daripada kalau langsung dari tanah selanjutnya kita nyemprot kita ambil sampel satu tanaman ini ya teman-teman tadi yang banyak banget walang sangitnya kira-kira walang sangitnya bisa mati atau tidak kita semprot menggunakan sidatan XR CPT dan pupuk jadi ada juga yang beranggapan kalau insektisida jangan dicampur dengan pupuk ya silahkan kalau beranggapan seperti itu kalau saya beranggapan hemat tenaga seperti itu eh malah spraynya tidak nyala ini kita lihat ya teman-teman nanti walang sakitnya bubar ini malang tidak bubar ini masih diam diam menikmati hujan insektisida lupa enggak pakai masker ya nanti selesai satu tank kita lihat apa walang sangitnya mati atau tidak ya teman-teman kita skip nanti kalau di apa selanjutkan itu lama banget durasinya ini ini pokoknya satu tanki habis saya cek hasilnya ya ya sudah kelar satu tanki kita lihat hasilnya dulu kalau hasil dari penyemprotan paklo butasol sama apa booster buah gorila itu kan tidak bisa langsung dilihat yang bisa langsung dilihat itu tadi walang sangitnya gimana hasil disemprot menggunakan sidatan XR yang dicampur dengan CPT dan apa itu pupuk dan nutrisi lah nah ini ini contohnya ini ini walang sangit ini aduh ini menghadap cahaya sih jadi agak ya gimana ya ambil view yang bagus ini ya ini walang sangit yang sudah kesemprot campuran tadi ini sudah teler kan teman-teman berarti sidatan XR itu wah sudah jatuh mati sidatan XR itu ternyata bisa untuk membasmi walang sangit dan tidak berpengaruh meskipun apa dicampur dengan nutrisi jadi tetap ampuh ya contoh yang lain ini ya ini ini sudah teler teman-teman mana ini 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 walang sangit yang sudah tua ini sudah coklat ini sudah pada teler tinggal nunggu jatuhnya mungkin beberapa menit lagi jatuh aduh nabrak meripat ini sudah sudah kepayahan ini terbang pun sudah ya kayak gini sudah pada mabuk teman-teman kalau tidak mabuk kan didekatin kayak gini aja sudah langsung pada terbang saya itu enggak tahu ini ngapain walang sangit pada di tanaman jambu padahal apa sudah panen kan padinya ini hampir semua teler wah ini gembel teman-teman ini walang sangit teman-teman sudah pada teler semua kalau enggak teler didekatin kayak gitu sudah terbang semua ya mungkin sekian aja dulu ya teman-teman saya mau melanjutkan lagi ternyata tadi satu tanki cuma untuk 1,2,3,4,5 6 pohon rata ya mungkin masih 2 atau 3 tanki lagi ya 3 atau 4 malah sekian aja dulu ya teman-teman semoga videonya bermanfaat dan jangan lupa klik tombol subscribe dan bagikan ke sosial media teman-teman terima kasih sudah menyaksikan video di channel Dewi Sri Agro Jilacap ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati